Intro Ternyata bener ya Suami kamu ada disini Tapi bukan sama Nafia Oke sebentar Nama kamu siapa? Gue pernah sama dia Apa? Nina Kamu tadi kan di podium di atas ya? Iya tadi Terus kenapa kamu mau kabur? Aku gak nyangka kamu kabur Kenapa kamu mau kabur? Apa? Aku gak nyangka ya sama kamu Kenapa kamu mau kabur? Udah gak usah diurimekan kita keluar aja yuk Mas gak usah Gak usah Gak usah ngapain sih dengerin mereka Keluar aja Kamu ngepain Aku ngepain Luar aja yuk Ngapain Ngapain dengerin mereka Ngapain Ngapain Baby Baby Kamu kenal sama cewek ini gak? Iya aku kenal dia Siapa dia? Dia pernah kerja di rumah aku Hah? Dia pernah kerja di rumah aku Pernah kerja di rumah kamu? Jadi apa? Asisten rumah tangga Asisten di rumah kamu? Nah terus abis itu Kok bisa sama suami kamu? Kamu Aku gak nyangka ya Nini Aku udah baik sama kamu selama ini Tapi ini balesan kamu sama aku Suami aku kamu ambil juga Kamu gak ada waktu Kamu gak ada cukup waktu buat aku Anak kita tiga Mas kamu panjar Kamu kurang bisa menguasin aku Dia lebih banyak waktu Dibanding kamu Kamu panjang Bila aku gak bisa Masing kamu udah Tiga Tiga anak Dia bisa semua gak ya Kamu gak bisa Masih Tak apa Masih Terus lagi Ayo kita pergi Erol Tiga Oke Tiga 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 Ya Mas Uya Tiga baca Tiga Kok jadi bertiga ini berantem ya Mas Uya Agak aneh nih Aku baca sesuatu disini Aku ngerasain energinya Sumber dari ini semua Bisa terjadi karena si lelaki ini yang gak bisa mengendalikan diri kalau liat wanita Suan Suan lah suan Masudnya gimana? Masudnya gimana? Semacam mudah s**t Semacam mudah lain-lain gitu Eh Anak baru ngusah sok tau lah Ngusah sok tau Dia baru kata gua apa S**t ya detik ini Dia itu Sebentar Masu ya Aku ngerasain sesuatu Kalau cowok ini Napsunya dia sangat liar banget Dan tidak bisa dibendung Dan dia ini susah untuk kuas Masu ya Mungkin Mungkin lu gak terima Gua terima lu ya Lu ngomong sebarangan lu Ngomong sebarangan lu ya Eh ini acara saya kamu gak boleh Yaudah kamu keluar aja Dia katidak disini Dia katidak disini Ini tas aku ini Ini tas aku kan Kamu pake dia Iya kenapa? Ayah Lagi pake uang aku Aku belinya pake uang aku Jadi hak aku Ini tas siapa? Aku gak pernah ngelarang Ini juga handphone aku Ini saya berikan buat dia Aku kasih dia juga Iya Enggak ini tas siapa sebetulnya Tas aku maksudnya ini Ini juga handphone aku dikasih sama dia Gak apa-apa mas Saya punya banyak uang Gak bisa Mas saya dong gak sesiapa aja Hanya punya uang saya Ingat mas Kita punya anak tiga Sadak Gak peduli Sekarang saya ingin mengulai hubungan baru dengan Nina Aku ada sesuatu yang aneh nih Kenapa lu ngebelai Nina terus gitu kan Tidak saya cinta saya yang beli Tidak, tidak Aku mas Kamu kasih juga kenil Ini baca lagi nih Manusia ini nih Boleh saya minta pasir kejujuran saya Pasir kejujuran Iya mas ya Jadi ini bukan sembarang pasir Eh jangan berantem Masuk saya suruh duduk buat apa Ya udah kamu lakuin aja Kalau emang kamu gak salah ya lakuin aja Nanti kalau saya diracunin Nanti kalau saya diracunin Nanti kalau saya diracunin Eh udah diem loh Apa-apa-apa Kalau kamu kenapa Kalau saya diracun gimana Diracun Gak ada racun disini Yang ada kamu yang ngeracunin cewek-cewek Jadi gini Jujur ya saya disini sedikit emosi Kalau kamu memang benar Berarti kamu berani pakai ini Sudah gua coba Gimana caranya coba gimana Sebentar Kalau kamu gak salah Disini tidak ada reaksi apa-apa Tapi kalau kamu bersalah Sama halnya seperti gunung yang kemarin Pasirnya berapi Oke coba aja Oke Oke Kamu bos berapi masih ya keluar lah keluar ini keluar lava enggak coba coba sekali lagi ya Oke sebentar laki-laki ini mempunyai mulut manis dan mematikan dia itu banyak memperdaya wanita demi kepuasannya dan Nina ini pun juga salah satu korbannya iya kanin oke 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 apa Nina mungkin bisa direlaksasi juga kali kayak tadi ini nanti kayak bengong Ayo ya yaudah coba pinta kursi kursi chair oke Nina oke sekarang fokus dulu di depan oke secara pelan apapun yang kamu lihat di depan mata kamu oke ketika jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan masuk ke dalam kondisi relaksasi lebih tenang lebih nyaman dan lebih relaks dari sebelumnya dan kondisi apapun nanti yang terjadi pada tahun ketiga siapapun yang bertanya sama kamu kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya dan sesuai fakta yang terjadi di masa lalu kamu oke satu dua dan tiga kita tetap buka matanya Nina awalnya gimana hubungan kamu sama Chris nih suaminya baby nih awalnya saya memang dipaksa tapi tapi Pak Chris baik semua kebutuhan saya dan utang keluarga saya dia lunasi Wah masuk barban dia tidak pernah saya paksa oke oke terus habis itu kenapa saya ngerasa hutang budi sama Pak Chris jadi saya sudah merelakan hidup saya untuk Pak Chris oke terus kamu kalau kayak begitu kenapa jadi jodoh di garis tangan tapi dua hari yang lalu saya melihat Pak Chris sama wanita lain saya cemburu saya sadar saya nggak bisa berharap lebih lagi dan lebih baik saya mencari pasangan yang baru disini makanya kamu ke garis tangan gitu oke terus saya nggak tahu ternyata Pak Chris datang jemput saya ke sini dan entahlah kalau lihat Pak Chris saya luluh makanya saya tadi mau kabur sama Pak Chris wow nggak tahu kenapa setiap saya ketemu Pak Chris saya nggak bisa menahan diri dan sentuhannya Mas buat saya meleleh oke yaudah 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 sadari pimpin sadari pimpin waduh kacau Oke saya balikin pada hitung ketiga satu dua dan tiga kembali Oh Oh hai hai Yaitu dia bukan kamu Kenapa kamu berguna Tunggu gak kamu berguna Tunggu jangan dulu Sekarang gimana kalau kamu di Relaksasi Gak bisa, sekarang kenapa lu yang nyolot, lu yang salah tapi lu yang nyolot, lu yang seling itu lu yang nyolot Udah clear, yaudah di lu jujur, lu baby belum lu cerain, masih lu mau bawa anak orang lu bawa pergi Selesaian dulu dong sama baby dong lu gentle, lu berani sama cewek sana sini sana sini, lu berani sama salah dong Lu relaksasi, boleh minta air relaksasi, air relaksasi Aku lakuin ini demi kamu, ini nah Yaudah, 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 terima kasih Oke, apapun yang kamu dengar sekarang, di sekitaran kuping kamu, telinga kamu kiri dan kanan Oke, rasakan resonansi dari gelombang suara tersebut membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman dan lebih relaks dari sebelumnya Dan perintahkan seluruh tubuh kamu, atur emosinya senyaman mungkin dan serileks mungkin Lebih sabar lagi, lebih tenang dan biarkan apapun yang terjadi ketika saya itu satu sampai tiga, oke Kamu akan menjawab setiap pertanyaan dari siapapun dan biarkan kamu akses segala informasi yang terjadi di masa lalu kamu Dan ceritakan lebih jujur dari sebelumnya Satu, dua, dan tiga Oke, Chris, sebetulnya lu gimana? Sama baby itu hubungannya gimana? Ya, saya sih sebenarnya udah capek mas Berhubungan sama baby, karena baby itu terlalu banyak nuntut Dan minta perhatian yang banyak Wajar lah orang suami gue Terus? Padahal kan ada momen dimana suami butuh untuk dimanjain, diperhatiin juga mas Oke, akhirnya? Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk mencari kepuasan di tempat lain Penyamanan di tempat lain Saya akhirnya jadi ketagihan mas Jadi saya berpikir, wah ternyata saya gampang juga ya dapat cewek di luar Asal bisa kasih uang ke cewek Oh Terus abis itu lu akhirnya benar-benar berhubungan sama Nafia ini juga? Iya Untuk melempaskan semua nafsu saya Yaudah saya ganda ganti cewek mas Berapa cewek yang udah lu lakuin seperti itu? Ya sejauh ini udah lima mas Tapi sayangnya yang pas terakhir kalinya akhirnya ketahuan sama suaminya Oh istri orang? Iya Karena udah ketahuan sama suaminya saya balik lagi ke Nina Ke Nina? Iya Kenapa lu memperjuangkan dan mempertahankan Nina ini? Karena itu kan Nina masih anak kampung Jadi dia lugu Jadi apapun yang saya kasih Jadi utang budi buat dia mas Ya lagi kan karena dia masih di kampung Jarang keluar kota Ya jadi Bibi 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 Oke saya kembalikan seperti semula pada tahun ketiga 1,2 dan 3 Mas 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 Gak usah kejar dia mas Tunggu Mas Tunggu 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 Untung saya udah lepas dari buaya darat itu yang Tunggu 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 empat, bagi pihak wanita gak boleh cemburu dan selingkuh kalau selingkuh dengan selingkuh denda uang sebesar yang pernah dikeluarkan lima, kalau pihak pria selingkuh tidak ada tuntutan apapun jadi kalau memang wanita yang mau saya putus, saya putus aja berarti lo mau nipu nih ya eh lo diam, diam, diam padahal Nafia udah ada niatan baik mau bayar matre 10 ribu segala 20 ribu saya rugi nih udah, kamu kita diskualifikasi, kamu juga udah menyalai aturan pergi Nafia, sorry ya lo udah berepotan tepung yaudah gak apa-apa kita cari jodoh lagi buat Nafia ya yaudah, itulah ya cinta tuh gak bisa dipaksakan dan memang kadang-kadang Tuhan menunjukkan ya, kebusukan seseorang tuh memang melalui jalannya sendiri ya akhirnya akan terkuak juga ya oke, untunglah ada tadi terbuka semua disini Nafia tidak terjerumus di triknya Fatir tadi ya yaudah, untung saja kalau gitu saya Uya Kuya saya Erbi dan saya Tigor ketemu lagi di Garis Tangan Aplausos 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 An Aplausos Terima kasih.